Hizbullah kembali melancarkan serangan ke dataran tinggi Golan pada minggu 30 Juni. Serangan tersebut mengakibatkan 18 tentara Israel mengalami luka-luka. Ada pun Hizbullah menggunakan drone bahan peledak bom untuk menyerang Israel. Dikutip dari tribunews.com, Hizbullah kembali memborbardir Golan dengan pesawat tak berawak. Namun drone tersebut disertai dengan bom hingga meledakan wilayah Israel Utara. Dilaporkan serangan drone Hizbullah mampu membuat 18 tentara Israel mengalami luka parah. Lantas 18 tentara itu dipindahkan ke rumah sakit untuk menerima perawatan medis. Channel 13 Israel mengindikasikan drone tersebut diluncurkan dari Lebanon Selatan. Serangan itu mengakibatkan sirine peringatan berbunyi di pemukiman Inka-nya dan Marun Golan. Hal senada disampaikan Hizbullah terkait serangan drone tersebut. Pihaknya melaporkan segerombolan drone peledak menargetkan gedung komando Markas Lapis Bajah di Barak Rawija, Israel di Golan. Terima kasih telah menonton! Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.